Baiklah, perkenalkan nombor saya yang menimbuli saya, NPM A1-D050. Saya berasal dari Pendidikan Biologis Master 3, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang famili C.J.J.C., G.J.C., dan A.M.I.C. Yang pertama itu ada Ordo C.J.L.S. Ordo C.J.L.S. adalah salah satu bagian tumbuhan dari pangsi sedati yang terdiri atas tiga famili, yaitu famili C.J.J.C., L.J.D.H.C., dan A.M.I.M.I.C. Adapun karakteristik dari tumbuhan paku Ordo C.J.L.S. adalah sebagai berikut, yaitu memiliki sorus pada paku ini tidak dapat terdireferensiasi dengan baik. Yang kedua, terdapat daun dengan bentuk yang berbeda di setiap familiya. Yang ketiga, memiliki bentuk sepulah yang melintang, ada juga yang sukapikal, dan ada yang kontinu anus. Yang selanjutnya adalah famili C.J.D.H.C. famili C.J.D.H.C. ini memiliki ciri morfologi, yaitu memiliki bentuk daun seperti rumput, terus memiliki petiola yang panjang dengan blender blend linear, memiliki urat daun yang bercabang dikosong, terus memiliki spora yang terdapat marginal, eliminate, cabang atau bercabang pada ujung bilannya. memiliki gametofit yang berwarna hijau dan memiliki tekstur yang bersabut, atau disebut dengan C.J.D.H. memiliki belangan kromosum yang masih memilikan. famili dari C.J.J.C. terdiri atas dua genus, yaitu genus Atenosis dan C.J.D.H. selanjutnya genus C.J.D.H. genus C.J.D.H. merupakan pembuhan paku sejati yang hidup di darat, dan seumurnya ditemukan di daerah tropis. adukun contoh dari genus C.J.D.H. adalah spesies P.N.L.A. Atenosis Tino Stage. ini ada gambarnya di samping. P.N.L.A. Atenosis Tino Stage merupakan tubuhan tahunan yang biasanya ditemukan pada bonggol pohon yang busuk, atau pada daerah yang tergenang, atau juga disebut dengan rawa. Biasanya hidup di daerah yang berketinggian 0-500 kaki, yang banyak terkenal sendang matahari. Mereka memiliki akar yang gelap, yang tertutup dan memiliki rambut berwarna hitam. Kemudian memiliki rimpang berburu, dan memiliki batang tubuh yang tegak dan berkembang biak secara gametovic. Yang selanjutnya itu ada famili Ligodiaceae. Ligodiaceae, famili Ligodiaceae memiliki ciri mafologi, yaitu merupakan tanaman paku sejati yang merambat. Selanjutnya memiliki bentuk daun yang tidak menutup. Umumnya tidak memiliki kesamaan. Seterusnya memiliki spora yang tersusun dari, tersusun atau terbubentuk seperti dua baris. Yang selanjutnya, setiap spora gigium dilindungi oleh indusium. Yang selanjutnya memiliki anulus berupa cincin suboptikal yang terbubentuk dari sel yang menebal, dan pada umumnya hidup di daerah tropis. Ada pun contoh dari famili Ligodiaceae adalah spesies Ligododium. Spesies Ligodium palexosum umumnya berhabitat di daerah yang terbuka. Memiliki rizom yang menjalar di bawah tanah, memiliki rizom yang memanjat, dan memiliki percabangan gigotom. Ricis pada spesies Ligodium palexosum ini, umumnya berwarna hijau hingga kecobotan. Memiliki cara tubuh dengan melilit. Selanjutnya, itu ada famili Animiaceae. Famili Animiaceae memiliki ciri morfologi, yaitu memiliki rizom dan hidup dengan cara melilit. Kemudian memiliki bagian daun yang memiliki bagian basal yang berpasangan. Kemudian tidak memiliki jaringan penutup skoridia. Yang selanjutnya, skoridia itu hanya berupa anulus, berbentuk cincin apikal. Famili Animiaceae terdiri dari satu genus, yaitu Animiaceae. Yang memiliki sekitar seribu spesies yang bertubar pada daerah neurotopik. Ada pun contoh spesies dari tumbuhan fokus, jadi genus Animiaceae adalah Animiaceae. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.